Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca Postkota dan para pemirsa Postkota TV Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa, rangkaian informasi menarik Akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Tria Saprimita, inilah Headline News Harian Postkota edisi Kamis 1 April 2021 Intro Diawali dengan berita pertama Kami punya perkembangan pengungkapan kasus aksi terorisme Kali ini, Mabes Polri menjadi target penyerangan terduga teroris Yang dilakukan oleh seorang wanita berjilbak Terduga teroris wanita itu terlihat santai Masuk lewat pintu belakang Membawa senjata api dan mendodongkannya ke petugas Hingga terjadi baku tembak Akibatnya, terduga teroris tewas di tempat Usai mendapat tembakan polisi Jenazah terduga teroris yang diketahui Berusia 25 tahun itu Telah dibawa ke RS Polri Kramajati Untuk dilakukan autopsi lebih lanjut Sementara itu, di sekitar lokasi Mabes Polri Telah dilakukan pengamanan ketat Selanjutnya, kami masih punya berita kriminal Ada perkembangan kasus pembakaran seorang pria Yang dilakukan oleh tetangganya sendiri Di kawasan Cengkareng pada Senin lalu Ternyata dipicu oleh api cemburu pelaku Korban diduga berselingkuh dengan istrinya Kesaksian tersebut disampaikan oleh istri pelaku Endah saat ditemui di rumah orang tuanya Endah menegaskan selain tersulut api cemburu Sang suami nekat melakukan tindakan tersebut Lantaran kesulitan ekonomi belum menerima gaji Sementara kontrakannya harus diperpanjang Setelah aksi pembakaran itu Endah mengaku sudah tidak pernah berkomunikasi dengan suaminya Dan bahkan tidak mengetahui keberadaannya Berita utama terakhir yang juga menarik untuk disimak Misteri penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 182 Di perairan Kepulauan Seribu akan segera terungkap Pasalnya, black box CVR telah ditemukan oleh tim SAR gabungan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Dengan ditemukannya CVR Nantinya akan digabungkan dengan data yang didapat dari FDR Yang telah ditemukan sebelumnya Dengan begitu, penyelidikan penyebab jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Semakin mudah dilakukan Demikianlah beberapa berita menarik yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses berita menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.postkota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota edisi Kamis 1 April 2021 Saya Triasa Primita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Ingat, tetap jaga kesehatan ya Wassalamualaikum Wr. Wb